Selamat datang di Dunia Bintang, kanal gosip terkini dan paling uptaudet. Dalam berita hari ini, kita memiliki cerita menarik mengenai Denise Carista, selebritas yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Denise, seorang wanita berusia 31 tahun yang sedang hamil, baru-baru ini menarik perhatian publik dengan meminta donasi dari netizen jelang persalinannya. Meskipun hal ini menuai banyak komentar dan sindiran. Nyatanya banyak juga netizen yang merespons dengan positif dan berpartisipasi dalam aksi donasi tersebut. Denise melalui akun Instagram miliknya, menunjukkan bukti bahwa ia telah menerima donasi sejumlah 3,1 juta rupiah sampai Kamis malam, 6 Juli tahun 2023. Ia pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para orang baik yang telah berdonasi dalam data yang tersedia. Tampak ada sekitar 30 orang lebih yang telah berkontribusi dalam donasi tersebut. Dengan jumlah donasi bervariasi, mulai dari 1 juta rupiah, 50 ribu rupiah, 10 ribu rupiah, bahkan ada juga yang hanya 1 rupiah. Tak peduli berapa jumlah donasi tersebut. Denise menegaskan rasa terima kasihnya melalui akun YouTube miliknya. Kepada semua yang telah berdonasi, Denise berkata, Terima kasih banyak gue ucapin. Berapapun, walaupun cuma 100 perak, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa donasi, ya jangan ngatain. Setidaknya kan bisa doain. Denise memberikan klarifikasi bahwa keputusannya meminta donasi. Dipicu oleh situasi dirinya yang ditinggal kekasihnya, JK, yang nenggan bertanggung jawab atas bayi dalam kandungannya. Untuk itu, Denise memutuskan untuk membuka donasi. Demi persalinan buah hatinya, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan berita ini dan berita gosip lainnya hanya di dunia bintang. Kanal Anda untuk segala info dan berita terkini seputar dunia selebriti.